Besar gak nih? Besar banget pastinya. Pulau juta gak? Puluhan juta lah mas. Masih bisa up. 20? Masih bisa lebih. Serius. Serius lah. Lebih lagi? Lebih lagi. Pokoknya kabarin Deirma. Ditambah plus-plusnya pokoknya banyak banget. Angsuran kita mulai dari 3 jutaan aja mas Susi. Serius. Bay checking aman gak? Pokoknya kita bantu autofruit pokoknya. Mantap. Rumah kontrak? Autofruit pokoknya. Mantap. Berarti pokoknya 3 juta terima mobil ini ya? Iya betul. Dengan autofruit. Halo bosku. Jumpa lagi dengan kita. Carstor Indonesia. Pusatnya promo mobil Indonesia. Semoga bosku sehat selalu dan banyak rezekinya. Kali ini kita ada di Suzuki Fatmawati. Kita mau review semua yang ada di sini. Mobil apa aja? Nah kali ini kita mau review semua yang ada di sini. Dari Land Up Espresso sampai dengan Grand Vitara. Lalu denger. Di Suzuki Fatmawati ini lagi banyak diskonya. Dan dia punya ceper-ceper nih. Kalau gitu kita langsung review mobilnya. Hai bosku kembali lagi sama saya De Irma di Suzuki Fatmawati. Kali ini kita mau review mobil XS7 tipe Alfa. Yuk kita review mobilnya. Halo bosku. Nah kali ini kita mau review mobil 3 baris 7 penumpang dengan mesin hybrid 1500cc ya. Yaitu Suzuki XL7 Alfa Hybrid. Tipe paling tinggi. Tipe paling lengkap. Nah sebelum ada salesnya nih ya. Kita akan review mobil yang satu ini. Apa aja kelebihannya? Kita review ya. Nah tampak depan. Dia itu modelnya crossover. John Clearnya dia lebih tinggi. Kemudian untuk headlampnya dia LED. Ada DRLnya juga LED juga. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan fog lamp. Untuk grillnya dia warnanya hitam. Black glossy black. Kemudian untuk velgnya. Dia itu menggunakan velg racing. Dengan warna hitam. Dia menggunakan ring 16. Dan di atasnya bahan dia sudah ada namanya over fender. Jadi terkesan lebih sporty. Karena mobil ini modelnya crossover bosku. Nah disini sebelahnya udah apa Jok? DirectX mirror dan directX table. Oke betul. Jadi bisa berkat top sendiri. Kemudian disini ada apa Jok? Sylvester atau talak air, Mak. Betul. Fungsinya apa? Untuk biar nggak tap ya saat hujan grimis. Betul. Kemudian disini juga ada namanya apa Jok? Roof rail. Fungsinya apa? Nggak tahu? Nggak tahu. Buat mudik Jok. Buat mudik. Kalau mudik kemana Jok? Ke Jawa Mas. Ke Jawa? Iya. Mudik nggak nih. Kalau nggak ngomong nggak nih. Kita cek bagian belakangnya ya. Let's go. Nah ini bagian belakang dari XL7 Alpha Hybrid. Tipe paling tinggi. Tipe paling lengkap. Disini dia udah spoiler-nya. Lihatin bosku. Gede banget. Sporty banget. Kemudian disini juga ada. Apa Jok? Devogar. Devogar fungsinya apa? Untuk mencairkan tabung. Betul. Kemudian disini juga ada kamera mundur. Dan kamera tadi Jok. Dia itu ada namanya Smart A-Mirror. Nanti kita cek ya dalamnya ya. Oke. Disini jadi ada dua kamera ya. Satu untuk mundur, satu untuk merekam. Kemudian disini dia ada tulisan XL7 Alpha Hybrid. Menandakan bahwa mobil ini tipe paling tinggi. Tipe paling lengkap. Dan disini juga ada. Sasa parking ada dua titik. Ini lebih aman ya. Cek dalamnya ya bosku ya. Eh sini juga Jok. Sini juga. Seperti ini dia bisa rata lantai. Baris ketiganya. Jadi dia bisa gini juga. Jadi terserah bosku seperti apa. Ini untuk penempatan-penempat juga banyak Jok ya. Keren ya Jok ya. Keren ya Mas. Nah. Setelah gini. Mau tahu kelebihan dari Pintunya dia bisa terkunci walaupun ini terbuka. Caranya cukup kita. Pencet. Besar maling bosku. Nah tadi tuh fungsinya kayak gitu ya. Ini terbuka. Tapi di bagian pintu sebelah sini. Dia itu terkunci. Nah ini terkunci juga. Jadi safety ya. Gimana caranya? Yuk kita ikutin. Sini. Nah di sebelah kanan juga. Terkunci juga. Di sini. Nah. Dia belum terkunci ya. Jadi yang terkunci. Bagian pintu. Kiri. Semuanya. Dan sebelah kanan. Dia cuma di belakang. Gimana caranya? Caranya gini Jok. Sini Jok. Cukup dengan menekan tombol. Kunci yang di atas. Sini dia akan terkunci semuanya. Kita coba Jok. Terkunci ya. Bukanya easy. Dari sini. Jika dibuka. Yang tadi buka. Sudah terbuka. Ini juga bisa terkunci semuanya. Dengan cara. Kita di dalam. Terbuka Jok ya. Oke. Kunci mas. Kunci kan. Iya. Jadi. Gitu bosku ya. Jadi gak semuanya. Tapi tetap hati-hati ya. Kalau kita lagi mudik. Tetap safety braking. Nah bosku. Ini bagian pengemudi ya. Untuk stirnya. Dia itu sudah. Leader ya. Untuk tipe alpha. Tipe paling tinggi. Kemudian di bagian kanan. Ada cruise control. Sebagai strength switch. Juga ada. Pangkat telpon. Nutup telpon. Ada bluetooth juga ya. Disini di bagian setir. Dan pastinya dia sudah starshop engine. Jadi gak perlu anak-anak kunci. Nyolok 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 nyolok. Gak jamannya. Nah untuk kursinya. Dia itu juga bisa maju mundur ya. Nih. Bisa maju mundur. Seperti ini. Kemudian juga. Sudah detectable. Tadi pastinya ya. Dan disini nih yang beda. Ini ada namanya. E-mirror. Jadi dia bisa merekam. Depan dan belakang. Ada kameranya. Yuk. Disini nih. Dikerinin. Ini ada kamera depan untuk merekam. Ya kan. Ini juga touch screen juga. Disini udah bisa merekam. Kejadian depan dan belakang. Jadi kalau ada apa-apa. Sebenarnya gak jadi apa-apa ya. Kita tahu dan lebih safety lagi. Dengan adanya E-mirror ini. Nah disini juga ada. Head unitnya. Touch screen. Betul. That's right. Ini ada apa lagi Jok? AC digital. AC digital. Auto climate. Bisa dingin. Bisa anget. Ada apa lagi Jok? Power outlet. Power outlet. Juga ada port USB juga. Ada penerotet cup holder. Jadi kalau minuman taruh sini. Dia akan. Dingin. Dingin pastinya ya. Gak usah. Bawa kukas lagi. Betul. Gak usah bawa kukas lagi. Kegedeannya ayo. Kegedeannya. Gak muat. Gak muat tar. Buat yang lain aja ya. Betul mumpang lah. Oke ya. Oke. Nah juga Joknya dia tuh sangat empuk banget Jok. Dan ada. Nih. Dia itu sudah perpaduan antara. Leather dan fabric ya. Tuh. Sama. Sama seperti itu. Sudah lakukan kayak gitu juga. Nah juga disini. Itu juga ada set sun visor. Tuh. Bisa gini-gini juga nih. Bukan cuma gini-gini doang nih. Kalau bosku di rumah tahunya. Ini bisa dicopot. Bisa taruh sini. Samping sini juga bisa. Bisa begini. Bisa begini. Bisa begini. Dan bisa begini. Samping sini. Begitu. Ya Jok. Yo Mas. Kita langsung ke bagian mana Jok. Ke belakang bangku penumpang. Let's go. Nah bosku di bagian penumpang hijau ya. Jok Mas. Dia bisa gini gak? Wih. Enak banget ya Mas ya. Iya. Bisa reclining ya. Dan juga bisa nih. Namanya apa Jok. Amres. Amres. Jadi untuk istirahat Amre ya. Enak banget sih nih. Tinggi saya 170 cm. Terus biar. Headroom. Blackroom. Tacak ya aman ya. Lega ya Mas. Legap. Bukul banget. Siap. Di sini juga ada power outlet juga. Wih banyak ya. Banyak ada kabel juga. Tuh. Pastinya. AC double blower. Banyak kepanasan itu. Banyak kepanasan pastinya. Kita coba cek. Ke belakang ya. Boleh. Let's go. Nah bosku. Kalau kita ke belakang tuh. Gak ribet ya. Gitu. Tinggal di sini. Ini. Tarik gini. Langsung majuin. Tuh. Berarti langsung masuk. Langsung masuk. Kita belakang. Boleh. Kita coba. Kita coba. Nah. Dan di sini nih. Ini juga ada power outlet juga ya. Di sini ya. Jadi dimana-mana ada power outlet. Nikmat mana yang kau dustakan lagi bosku. Nah. Kita. Pastinya. Akan ngasih tau. Harganya. Ada promo apa aja. Di kaca besar apa enggak. Kita langsung tanya ke salesnya aja ya. Yo Max. Let's go. Let's go. Nah bosku. Tadi kan kita udah review sedikit tentang mobil XL7 Alpha Hybrid ya. Kira-kira di bulan ini harganya mulai dari berapa. Promonya apa aja. Kita langsung tanya ke salesnya. Dengan Kak. Irma pasinya. Betul. Di Suzuki Fatma Wati. Fatma Wati. Kak Irma. Iya. Kalau untuk harganya XL7 itu mulai dari berapa sih? XL7 itu mulai dari 260 jutaan aja Mas Ludvich. 260 jutaan? Iya betul. Itu dipotong diskon belum? Belum lah. Pokoknya besar enggak nih? Besar banget pastinya. Pulau juta enggak? Puluhan juta lah Mas. Masih bisa up. 20? Masih bisa lebih. Serius. Serius lah. Lebih lagi? Lebih lagi pokoknya kabarin De Irma ditambah plus-plusnya pokoknya banyak banget sama De Irma. Oke tambahin plus-plus sama De Irma pokoknya ya. Iya betul. 20 juta masih plus-plus, 10 juta? Iya masih plus-plus pokoknya. DP-nya berapa? DP-nya kita mulai dari 10% aja Mas. Serius? Serius dong. 10% doang? 10%? Udah bisa berpulang XL7? Betul. Ada apa lagi? Kita ada bunga 0% Mas. Enggak pake bunga? Enggak pake bunga. Kayak kredit beli cash. Mantap. Kredit beli cash. Iya rasa cash. Berarti belinya kredit. Rasanya cash ya. Karena enggak pake bunga. No bunga. Nah kalau tuh angsurannya. De Irma mulai dari berapa nih? Angsuran kita mulai dari 3 jutaan aja Mas. Serius? Serius lah. Beneran. Beneran lah. No gimmicks. No gimmicks. No hoax. Itu auto-proof gue tuh? Kita iya. Kita ada auto-proof juga. Auto-proof juga? BCKing aman gak? Pokoknya kita bantu auto-proof pokoknya. Mantap. Rumah kontrak? Auto-proof pokoknya. Mantap. Berarti pokoknya 3 jutaan terima mobil ini ya? Iya betul. Dengan auto-proof. Oke. Kalau perseratannya apa aja Kak Irma? Perseratannya kita butuh KTP sama Kakak dulu aja. Itu doang? Itu dulu aja. Serius? Iya. NPP? Iya itu juga harus. Berarti KTP? KTP, Kakak, NPP. Itu doang? Itu dulu aja pokoknya. Kalau dikurang bisa dulu lah ya? Iya. Kalau itu cover area penjualan bisa di area mana aja? Kita cover daerah Jabodetabek Mas Luti. Jabodetabek Mas Luti. Di luar itu bisa gak? Di luar itu kabarin Irma aja deh. Kabarin di Irma aja. Oke. Di Irma. Iya. Kalau untuk test drive bisa gak nih? Test drive kita bisa dong Mas. Dianter? Dianter bisa. Ketemuan dimanapun bisa. Bisa ya? Bisa dong. Teman dimanapun bisa? Ah, betul. Dan itu bayar apa gratis? Gratis lah Mas. Maksudnya bayar sih. Kalau bayar apa namanya? Namanya SPK sama Irma. Nah, SPK sama di Irma ya? Kalau SPK-nya berapa nih? Mulai dari 2.500.000 aja Mas. Serius? Iya. Lampurnya kemana? Kita ke rekening PT dong Mas. PT mana? Kita nya PT Sumber Baru Aneka Mobil. Oke. Bukan ke di Irma? Bukan lah. Jangan. Siap. Pokoknya intinya segal transaksi ke nama PT di Irma ya? Betul. Nah, kalau untuk tukar tambah bisa gak nih? Tret in. Bisa dong. Mobilku bukan Suzuki tadi? Bisa lah. Bisa. Harganya bagus gak? Harganya pokoknya kita bantu. Siap. Bantu ya? Sampai oke. Sampai oke. Oke, di Irma. Ya. Ini the last question ya? Pertanyaan agak berat. Apa tuh? Kalau gak kuat jangan diangkat. Terus? Kalau berat jangan didorong juga ya? Dibanting aja. Oh jangan juga. Kan berat, kan yang bisa. Kenapa bosku di Irma tuh harus beli Suzuki-nya ke di Irma nih? Yang pertama, unitnya ready. Unitnya ready? Yang kedua, kita bisa bantu data. Bantu data. Yang ketiga, auto-proof. Auto-proof. Ini gak seriusnya nih. Tuh gak? Jadi gak ada alasan untuk gak beli Suzuki ke di Irma ya? Betul, betul, betul. Oke, di Irma. Kenapa mas? Kita mau review beli apa lagi selain ini? Kita ada R3 adenya dari XL7. Adenya. Ini kakaknya R3 adenya. Kita langsung ke R3. Let's go. Nah bosku, ini R3 nih ya. Jangan sampai kalah nih sama kakaknya. Betul. Semuanya. Tadi kan angsuran 3 jutaan tuh. Kalau R3 angsuran beli dari berapa nih? 2,5 aja sama Irma. Untuk rujuan gak? Auto-proof dong. Serius? Angsuran udah 2,5 pasti auto-proof. Mantap. Angsuran 2,5 pasti auto-proof ya? Betul. Kan tadi kan katanya auto-proof. Semuanya kan tadi? Sudah dibantu semuanya kan? Iya, betul. Pokoknya tema beres lah ya? Betul, betul, betul. Oke, mantep banget. Di Irma, kita jadi Irma ya? Siap. Mau nambah lagi mungkin? Cukup? Cukup. Pokoknya kabar-kabar di Irma langsung. Kabar-kabar di Irma, nomor di Irma, nomor bawah ini. Di Irma berapa? 0858-8372-2721. Oke, online-nya berapa jam? Online-nya 25 jam. 25 jam? Oke, berarti yang 24 jamnya kerja. Yang satunya, ngobrol-ngobrol. Siap-siap. Kita jalan, kita jalan, kita jalan, ya. Oke, siap. Aku mau last drive. Boleh, ayo. Kita aja ya, yuk. Kita aja bosku, terima kasih sudah menonton. Jangan balok ke men, share ya. Tereka teman, tetangga, paman, bibi, saudara, eyang, kong. Semuanya boleh share ya. Jangan lupa subscribe untuk mendukung kita. Review mobil yang ada di seluruh Jagat Raya. Bye-bye.